selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aktivism memory and sexual violence akan dimoderatori langsung oleh Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Ibu Hani Yilindra Sari, PhD ada beliau, saya persilahkan terima kasih Adam selamat pagi semuanya terima kasih sudah hadir di sini untuk bersama-sama mendengarkan kuliah umum dari Profesor Catherine McGregor dari Melbourne University beliau adalah supervisor saya waktu PhD di Melbourne juga ada juga di sini mahasiswanya Profesor Kate waktu di Melbourne Uni hari ini kita akan mendengarkan kuliah umum sekaligus juga apa namanya, book presentation tentang systemic silencing, activism, memory and sexual violence di Indonesia ini Indonesia presentasi ini akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia jadi jangan khawatir Profesor Kate sangat pandai berbahasa Indonesia jadi nanti komunikasi juga bisa dua bahasa English or Indonesian yang paling membuat nyaman teman-teman sekalian tanpa mengambil banyak waktu lagi saya akan serahkan kepada Profesor Kate untuk memulai kuliah umumnya silahkan Kate terima kasih banyak Hani dan terima kasih sekali lagi untuk undangan untuk bicara di Universitas Pendidikan Indonesia jadi saya sangat senang untuk dikasih kesempatan untuk presentasi ini pertama kali saya presentasi mengenai buku saya setelah buku ini ditulbit pada bulan Agustus tahun ini dan saya ada rencana untuk menerjemahkan buku ini dalam bahasa Indonesia dalam waktu dekat saya harap so maaf belum ada versi Indonesia tapi saya harap dalam waktu lumayan cepat bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi saya juga sangat senang untuk presentasi buku ini di Universitas ini karena Hani sendiri membantu saya sebagai satu asisten untuk buku ini jadi itu satu kebahagiaan lain sebelum saya mulai saya juga ingin mengakui bahwa topik yang saya bicarakan hari ini adalah lumayan berat karena termasuk pembicaraan mengenai kekerasan seksual dan sayang sekali kekerasan seksual tidak terjadi saja pada masa perang tetap ada di seluruh dunia kekerasan seksual yang jadi sehari-hari dalam kehidupan khususnya kehidupan perempuan jadi saya jelaskan tadi buku saya didopikan bulan Agustus tahun ini dan fokus buku saya adalah mengenai pengalaman di Indonesia yang di Yugen Yanfo atau Comfort Women waktu pendudukan Jepang di Indonesia tapi saya tidak cerita saja mengenai penderitaan mereka saya juga cerita mengenai aktivisme mereka jadi buku saya ada dua bagian yang nanti saya akan bicarakan jadi untuk satu summary apa yang saya akan bicarakan hari ini saya akan bicara mengenai yang pertama mengenai istilah Yugen Yanfo dan masalah mengenai istilah ini lalu saya akan bicara mengenai bagian satu dan bagian dua buku saya bagian satu fokus kepada pengalaman wanita dan struktur gender dalam Indonesia sebelum masa pendudukan Jepang sampai masa pendudukan Jepang lalu bagian kedua fokus ke cerita aktivisme aktivisme di Indonesia dan aktivisme antara orang Jepang bersama dengan orang Indonesia dan ini satu hal yang membuat cerita ini sangat menarik karena mungkin tidak begitu banyak orang tahu bahwa ada orang Jepang yang juga membantu dengan penyintas Indonesia dan aktivisme di Indonesia karena banyak orang punya kesan bahwa di negara Jepang banyak orang menolak bahwa ada masalah dikaitkan dengan perang tapi cerita dari buku saya membuktikan bahwa ada sebagian orang yang juga bersimpati terhadap korban dari masa perang juga oke next one so karena saya bicara mengenai apa yang disebut yugun yanfu itu penting juga untuk refleksi sedikit mengenai istilah yugun yanfu atau kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai wanita penghibur tapi kata-kata itu tidak selalu tepat karena beberapa perempuan yang menjadi penyintas tidak setuju dengan istilah itu karena mereka menyatakan saya tidak menghibur orang saya tidak menganggap pengalaman saya penghiburan terhadap tentara Jepang jadi isu dan istilah itu lumayan sensitive untuk sebut sebagai penghibur ya tapi selain itu di Indonesia ketika saya juga belajar proses aktivisme saya lihat belum muncul satu kata lain untuk perspektif perempuan ini dan ini satu hal yang mungkin masih harus dipikirkan karena di negara lain seperti di Korea di mana aktivisme sangat muncul dan sangat berkembang mereka pakai kata harmony untuk orang menjadi penyintas harmony berarti nenek itu satu istilah yang menghormat perempuan yang menjadi korban menurut saya itu satu hal yang penting di negara Filipina mereka juga pakai kata lola yang juga berarti nenek so menurut saya pilihan kata juga penting kalau kita refleksi mengenai pengalaman wanita ini semua kata punya nuansa sendiri kadang-kadang dalam isu ini orang juga sebut buddhakan seksual tapi itu juga punya beberapa masalah beberapa penyintas juga tidak suka disebut buddha atau tidak suka pengalaman mereka dikaitkan dengan seks karena mereka menganggap itu secara paksa lebih ke arah kekerasan semua istilah punya masalah tapi dalam buku saya kadang-kadang saya pakai kutip untuk convert women karena dengan pakai kutip saya ingin membuat itu jelas bahwa kata-kata masih belum tepat juga itu yang pertama hal yang sangat penting mengenai apa yang kita sebut untuk menjelaskan sistem ini dalam buku saya ada beberapa pertanyaan yang fokus untuk buku saya karena saya sudah lumayan lama mengajar mengenai topik ini di kelas-kelas saya masuk yang tidak ikut tapi saya pada awalnya cuma tahu lebih banyak mengenai pengalaman wanita Korea dan saya selalu menanyakan bagaimana dengan pengalaman wanita di Indonesia karena sebenarnya perempuan dari banyak negara mengalami sistem ini kekerasan seksual pada masa pendudukan Jepang jadi saya selalu ada satu pertanyaan mengenai apa yang terjadi ke perempuan Indonesia pada masa Jepang yang pertanyaan pertama adalah bagaimana pengalaman wanita Indonesia yang menjadi penyintas dari sistem ini selama dan setelah masa pendudukan Jepang jadi saya ingin menggali sejarah ini dan berusaha untuk membawa cerita perempuan ini dan saya juga fokus kepada pengalaman mereka supaya ada lebih banyak pengertian terhadap pengalaman mereka dan mungkin lebih banyak empati terhadap apa yang mereka mengalami tapi saya juga tertarik dengan isu hak azasi manusia saya juga tertarik dengan sejarah aktivisme di Indonesia apa pelajaran dari kasus aktivisme ini sebenarnya aktivisme untuk Yugen Yantro termasuk satu gerakan aktivisme yang paling lama di dunia ini mulai dari tahun 90-an masih ada sampai hari ini khususnya fokus ke Korea Selatan setiap minggu orang mengkumpulkan di depan satu patung untuk protes terhadap posisi negara Jepang terhadap isu ini itu sangat menarik untuk saya tapi saya juga ketika saya tahu lebih banyak mengenai kasus aktivisme di Indonesia saya mulai sadar bahwa di Indonesia aktivisme mulai lumayan telat setelah negara lain dan tidak begitu berdampak kepada masyarakat umum jadi saya tertarik untuk mengerti kenapa kasus seperti ini saya tertarik dengan apa yang kita bisa pelajari dari kasus aktivisme ini khusususnya ditaikan dengan pengalaman penyintas aktivis atau survivor aktivis saya pakai kata itu dalam buku saya untuk memposisikan orang yang menjadi penyintas tapi juga menjadi aktivis sebagai seorang yang punya agensi perempuan yang punya agensi dan menurut saya perempuan yang juga lumayan berani untuk membuka pengalaman ini so itu fokus untuk buku saya dan ya saya kira itu pada pertanyaan yang fokus untuk buku saya oke kalau mengenai bagian pertama mengenai buku saya cerita mengenai sistem wanita penghibur boleh saya tanya dulu antara orang yang ada di luang ini siapa peneman dengan mengenai kasus yukunyanku apakah ini berapa tiga orang mungkin ada yang belum tahu juga saya tidak tahu tapi kalau di beberapa negara ini isu yang sangat muncul seperti saya menyatakan di Korea Selatan ini satu isu yang mungkin banyak orang muda tahu tapi di negara Indonesia mungkin belum banyak orang tahu mengenai sejarah ini ini adalah satu sistem yang tulisan saya jil di halaman saya tulis di baca guna di sini thank you honey ini satu sistem yang disengaja dan terencana kalau dari dokumen-dokumen dari tentara Jepang kita bisa lihat bahwa sistem ini terencana sebelum misalnya Jepang masuk ke Indonesia mereka sudah punya rencana untuk melaksanakan sistem ini dan ada hal yang sama dengan semua negara yang menjadi tempat untuk tentara Jepang dan kita ada estimasi bahwa sekitar 200 ribu perempuan direkrut saya pakai istilah kutipan di sini karena direkrut juga termasuk cara terpaksa dari negara Jepang jadi ada hubungan dari negara Jepang juga banyak orang tidak tahu itu tapi juga ada orang perempuan dari Korea dari China dari Filipina dari Malaya dari Indonesia Timur Leste banyak sekali hampir semua negara yang diduduki oleh Jepang dan ada berbagai pendapat mengenai penghubungan sistem ini dengan sistem prostitusi atau sistem eksploitasi perempuan yang ada di Jepang sebelum perang mulai dan ini masuk sistem karyukisan itu adalah satu sistem di dalamnya perempuan Jepang dari daerah miskin diambil untuk prostitusi paksa dan dibawa jauh dari Jepang sampai ke Australia sampai ke Indonesia dan dipaksa untuk kerja dalam satu sistem debt bondage jadi keluarga mereka dapat uang tapi lalu mereka dikirim ke satu negara yang jauh dari mereka dan harus membayar utang itu untuk dengan pekerjaan paksa sebagai pekerja seks so kita juga tahu sistem ini secara formal mulai diimplementasi pada waktu perang mulai dengan negara China so setelah istilah Nanjing Masaka itu mulai sekitar tahun itu tahun 1936 dan ada beberapa alasan yang dikasih oleh negara negara maksud saya juga disini tentara Jepang mengenai kenapa perlu ada satu sistem seperti ini mereka menyatakan bahwa menurut mereka setiap orang dari tentara perlu penghiburan perlu penghiburan dan perlu apa apa kesempatan untuk berseks kalau kita bisa menyatakan begitu ya jadi ini berdasarkan satu ide mengenai gender bahwa laki-laki selalu perlu seks so ini satu masalah juga selain itu mereka juga ingin menghindar tentara dari penyakit seksual karena itu bisa membuat tentara juga lemah dan tidak bisa berperang so mereka juga ingin menjaga kesehatan orang tentara mereka juga punya satu rasionalisasi bahwa kalau ada sistem seperti ini tidak akan jadi pekosaan di luar sistem ini maupun tetap ada pekosaan di luar sistem ini so semua rasional itu kita bisa mempertanyakan juga tapi itu rasional pada saat dari militer Jepang terus dan saya juga menyatakan disini bahwa itu bukan saja tentara Jepang yang bertanggung jawab atas sistem ini ada kolaborasi juga dengan orang lokal kadang-kadang juga mungkin misalnya di negara Indonesia sendiri mungkin banyak orang tahu mengenai cerita famous mengenai Soekarno yang juga pernah menawarkan beberapa wanita yang kerja sebagai pekerja seks di semata dia menawarkan mereka dulu ke tentara Jepang tapi di negara lain dan di Indonesia kadang-kadang juga ada kolaborasi dengan pemimpin lokal untuk menawarkan perempuan khususnya perempuan dari kelas bawah mungkin karena mereka mereka tidak tidak kapital atau tidak jalur untuk membela diri dari sistem ini dan selain kekerasan seksual ini yang terjadi dalam sistem Yugen Yanku ada juga kekerasan lain yang terjadi seperti saya menyatakan tadi ini termasuk satu fenomena untuk terpaksa kawin terpaksa kawin dengan orang Jepang juga jadi ada beberapa perempuan yang terpaksa menjadi istri tentara Jepang atau juga kadang-kadang orang dari sipil Jepang kalau kita lihat peta ini mungkin kalau anda sekalian tidak dari latar belakang sejarah ini untuk mengingatkan semua peserta bahwa Jepang menduduki banyak sekali negara pada waktu perangnya kita bisa lihat dari peta ini sejauh mana Jepang masuk jadi di hampir seluruh daerah ini ada perempuan wanita termasuk girls and women yang diambil oleh tendara Jepang dan kadang-kadang mereka diambil dari satu tempat dipindah ke tempat lain misalnya ada wanita dari Korea yang dibawa ke Jawa jadi kita dapat cerita mengenai banyak kasus oke so dalam buku saya saya tidak mulai dengan cerita pada tahun empat puluhan saya kira sebagai satu sejarawan itu penting juga bahwa kita mengerti konteks lebih konteks sejarah lebih jauh lagi sebelum Jepang masuk satu penilaian terhadap bagaimana sistem gender di Indonesia dan bagaimana posisi wanita Indonesia dalam masyarakat pada waktu itu jadi saya pakai satu historical approach menangkap bagaimana struktur kekuasaan dikaitkan dengan gender di masa kolonial Belanda apa konteks struktur patriarki misalnya patriarki Belanda di Netherlands East Indies misalnya mungkin banyak orang tahu bahwa waktu Belanda ada di sini mereka juga ada semacam pola sosial untuk banyak laki-laki Belanda untuk mengambil satu wanita Indonesia sebagai satu nyai itu satu wanita yang tinggal di rumah bersama mungkin membersihkan rumah tapi juga menjadi bad partner atau tidur bersama dengan laki-laki Belanda itu di luar pernikahan dan mereka punya misalnya anak tidak diakui oleh bapak jadi sistem nyai ini menjadi satu indikator untuk patriarki Belanda waktu mereka ada di sini selain itu tentara Belanda juga pakai banyak wanita dalam barracks mereka kita juga ada informasi bahwa tentara Belanda juga seringkali ada membawa wanita Indonesia untuk hidup bersama dalam barracks di luar pendekaan juga dengan secara paksa seksual juga itu menarik untuk lihat sudah ada pola seperti itu mungkin itu satu refleksi bahwa wanita di Indonesia pada zaman kolonial juga punya posisi yang lumayan rendah itu sulit untuk menolak juga dalam situasi seperti itu tapi selain itu ada konteks patriarkal yang lokal kita bisa lihat dari sejarah Indonesia sendiri misalnya dalam budaya yang bisa disebut lebih feudal seringkali perempuan mungkin juga dari kelas lebih bawah sering dikasih sebagai satu hadiah untuk keluarga yang punya status lebih tinggi itu satu indikata juga bahwa kadang-kadang perempuan menjadi satu komoditas di negara lokal saya melihat semua pola-pola ini untuk merefleksi bagaimana mungkin satu kendara bisa masuk dan lalu ada kolaborasi untuk kasih perempuan ke mereka bagaimana bisa situasi seperti itu muncul pasti ada kaitan dengan posisi wanita dalam struktur gender di Indonesia seksi mengenai semua hal seperti itu dan untuk lihat juga pola-pola yang sudah ada dalam industri industri prostitution di Indonesia dan saya juga memfokus kepada satu cerita dari satu wanita yang juga menjadi Yugen Yampu yang sebelumnya bekerja sebagai bekerja seks namanya Tumina dan Tumina adalah perempuan pertama Indonesia yang keluar dengan cerita bahwa dia terpaksa terjadi Yugen Yampu di Indonesia ini satu testimony yang menurut saya luar biasa karena jarang sekali kita dapat testimony dari zaman kolonial dari satu wanita dengan posisi yang mungkin bisa dianggap lumayan rendah dalam masyarakat sosial dan dia cerita juga bahwa waktu dia 19 tahun dia dijual oleh keraga kepada satu orang Belanda bagaimana supaya dia bisa berseks dengan perempuan ini untuk pertama kali lalu dia terpaksa untuk kerja sebagai satu pekerja seks untuk keluarga untuk menghidupkan keluarga dia punya sembilan adik dan saudara lain jadi dia menjadi income earner untuk keluarga dia jadi saya juga lihat ini sebagai satu contoh mengenai posisi perempuan pada saat itu berhubungan dengan expectation juga dari keluarga dia sendiri dia akan menjadi satu dutiful daughter dia akan melakukan apa yang diminta oleh orang tua dalam satu situasi yang pastinya berat juga dari keluarga miskin tidak banyak kesempatan tidak banyak pilihan itu menarik buat saya untuk melihat konteks juga mengenai sistem prostitution di Indonesia jadi kalau kita pindah bicara mengenai sistem yugunyantu di Indonesia ini satu peta yang dibuat oleh satu aktivis Indonesia namanya Eka Hindra yang didebitkan dalam majalah historia di sini kita bisa lihat banyak sekali tempat dimana ada kita sebut comfort station comfort station adalah satu tempat dimana wanita yugunyantu ditahan kita bisa sebut ditahan karena mereka tidak bebas untuk pergi jadi ada comfort station di hampir setiap pulau di Indonesia banyak comfort station adalah dekat dengan stasiun tentara misalnya di Bandung banyak di Cimahi itu stasiun landa mungkin di kota lain seperti Magalang atau basis untuk Jepang juga itu banyak station juga dan kita juga lihat bahwa ada banyak sekali station juga di Indonesia Timur mungkin dikaitkan dengan pola defense untuk tentara dan tempat yang menjadi comfort station itu kadang-kadang bisa menjadi satu hotel yang dibuat sebagai comfort station atau mungkin satu rumah tua atau mungkin juga dibuat secara khusus so macam-macam berzi station pada waktu itu ok so saya sebagai sejarawan selalu tengah tunggu pada sumber untuk sejarawan sumber adalah basis untuk semua tulisan kita tapi untuk menulis sejarah mengenai perempuan seperti Yugen Yanko itu agak sulit untuk mencari sumber karena dalam beberapa dokumen yang ada wanita ini sering diposisikan sebagai orang yang tidak penting memang karena status sosial mereka lumayan lenda jadi mereka tidak sering diceritakan sebagai mungkin general-general dari tentara ada banyak dokumentasi mengenai mereka tapi bagaimana dengan perempuan yang dengan posisi seperti ini itu sulit so dalam buku saya saya juga menawarkan beberapa refleksi mengenai bagaimana kita bisa menulis mengenai perempuan seperti ini kita harus sangat kritis terhadap asib yang ada so saya dalam buku saya pakai sumber dari NEPIS itu Netherlands East Indies Intelligence Service itu dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Belanda ketika Jepang masuk Indonesia mereka masih mengumpulkan data intelligence dari orang Indonesia tapi dalam dokumen-dokumen ini tidak ada satu kasus wanita Indonesia terika sendiri itu selalu terika dari orang lain mungkin misalnya satu orang pelaut yang lihat 20 perempuan dibawa dari pulau Jawa ke pulau Borneo misalnya semua observasi menjadi second hand tapi masih ada informasi yang sangat menarik di situ kadang-kadang ada cerita juga bahwa ada satu masyarakat lokal yang mungkin misalnya melawan kalau perempuan mereka mau diambil kadang-kadang mereka melawan jadi saya dapat banyak informasi yang menarik dan penting dari sumber itu tapi saya harus selalu posisikan asib itu sebagai asib kolonial yang juga punya banyak judgment terhadap perempuan dan juga termasuk terhadap perempuan Belanda yang juga menjadi korban di Indonesia itu ada asib dari militer Jepang tapi biasanya kalau satu tentara membuat asib selama terang mereka selalu ceritakan hal yang hebat buat mereka dan mungkin sering menghilangkan hal yang buruk dan kita punya banyak bukti bahwa Jepang juga membakar beberapa dokumen setelah perang selesai dan mungkin ada usaha juga untuk sembunyikan isu seperti ini karena tidak membawa hormat kalau ada isu seperti ini semua sumber asib punya masalah sendiri dikatkan dengan isu ini dan selain itu kita punya testimony dari perempuan sendiri dan testimony termasuk semacam oral history kalau kita bicara mengenai sejarah orang dari kelas yang lebih rendah atau posisi sosial yang lebih rendah oral history sangat berguna untuk mendekati perspektif mereka dari suara dan perspektif mereka sendiri jadi testimony menjadi satu sumber yang sangat penting dalam buku saya tapi kebanyakan kali saya pakai testimony yang sudah dicatat oleh aktivisme atau mungkin buku Indonesia mengenai isu ini dan ada satu buku dalam bahasa Jepang juga mengenai pengalaman perempuan Indonesia dan banyak asib dari organisasi aktivisme di Indonesia juga ini semua menjadi sumber untuk buku saya tapi saya menyatakan bahwa dari pihak Jepang khusususnya mungkin beberapa sejarah orang Jepang ada juga orang yang menolak testimony perempuan mereka menyatakan ini semua bohongan karena mereka tidak percaya dan cuma percaya kepada asib tapi ini dikaitkan dengan menurut saya dikaitkan dengan perasaan terhadap hormat negara Jepang mereka ingin membela bahwa Jepang tidak membuat salah dalam isu ini dalam dua bab saya mengenai pengalaman wanita dan pengalaman orang Indonesia masa pendudukan Jepang saya menganggap pendudukan Jepang secara seluruh saya refleksi mengenai konteks ini Jepang sebetulnya datang ke Indonesia untuk apa mereka datang dalam situasi perang mereka mencari sumbur dan menurut saya mereka melihat Indonesia dengan kacamata mencari sumbur mencari sumbur seperti mungkin minyak tapi juga mereka menganggap orang Indonesia sebagai satu resource untuk perang ini termasuk remusya orang yang terpaksa kerja untuk tentara Jepang tapi mereka punya perspektif sama dengan perempuan Indonesia mereka dianggap sebagai satu resource mungkin termasuk wanita-wanita yang diminta untuk kerja untuk perang secara lebih formal mungkin dalam pabrik tapi juga termasuk pikiran terhadap perempuan yang direkrut menjadi yukun yang mereka dianggap sebagai satu resource saja walaupun Jepang punya satu falsafah bahwa mereka akan membuat satu greater east asian her prosperity sphere satu bagian dunia yang bagus untuk semua negara Asia ini propaganda saja tapi itu penting untuk lihat bahwa sebagian orang Indonesia juga bersimpati terhadap Jepang kenapa karena Jepang anti barat dan mereka sudah mengalami banyak tahun di bawah Belanda jadi mereka mengharap mungkin Jepang akan membawa satu situasi yang lebih baik mungkin kita bisa mengarahkan kemerdekaannya so ada beberapa orang yang bersimpati hadap Jepang juga mereka menganggap bahwa Jepang adalah satu negara yang lumayan maju pada waktu itu so itu membuat refleksi mengenai masa itu juga sulit bahwa ada sebagian orang yang kolaborasi dan peduli atas misi negara Jepang saya juga refleksi mengenai posisi saat itu dengan kesulitan untuk mendapat makan kesulitan untuk dapat kerjaan bagaimana dalam situasi seperti itu itu menjadi lumayan mudah untuk menipu orang juga untuk menipu perempuan untuk diambil dalam sistem ini ok dalam sistem ini waktu selama perang mereka direkrut saya pakai kutip di situ secara paksa misalnya perempuan seperti Temina yang bekerja sebagai pekerja seks di negara di kota Solo dia bekerja pada saat itu di jalannya dia diambil dan dibawa dan ditaruh dalam satu hotel dan tidak boleh pergi keluar hotel itu jadi mereka direkrut diambil dan lalu ditahan dalam satu lembaga atau kita bisa bilang comfort station so masuk orang yang sudah bekerja sebagai pekerja seks tapi termasuk juga perempuan atau wanita yang kadang-kadang diambil saja dari jalan mungkin ada satu tentara yang lihat perempuan yang dia suka diambil saja dari jalan ditaruh dalam satu comfort station lain itu proses penculikannya ada juga proses penipuan jadi tentara Jepang biasanya lewat pesan oral mereka menggabarkan masyarakat bahwa ada kesempatan misalnya bekerja sebagai satu perawat atau untuk mendapat penduduk pendidikan di Jepang dan orang melamar lalu tiba-tiba mereka masuk dalam sistem ini jadi ada proses penipuan tanpa mereka tahu kalau kita bicara mengenai perempuan Belanda perempuan Belanda ada sebagian juga mungkin sekitar 200 perempuan Belanda yang juga menjadi korban dalam sistem ini tapi kebanyakan perempuan Belanda diambil dari kamp tahanan mereka diambil dari situ dan ditaruh juga dalam satu comfort station kita bisa lihat dari testimoni satu penyintas suhati bahwa bagaimana budaya patriarki juga mempengaruhi posisi dia dan kapasitas dia untuk melawan ketika ada permintaan dari kepala desa misalnya lewat bapak dia untuk pergi untuk satu kesempatan dia merasa tidak bisa melawan tidak bisa menyatakan apa-apa karena posisi dia sebagai perempuan tidak bisa menolak mungkin tidak bisa menanya saja karena posisi perempuan lumayan rendah jadi dia juga satu korban dari sistem struktur kekuasaan jenda di mana dia tidak punya suara ketika perempuan sudah masuk dalam sistem ini apa yang terjadi terhadap mereka dan kadang-kadang seperti saya menyatakan perempuan dibawa jauh-jauh dari rumah mereka misalnya nanti saya akan bicara mengenai Madiem Madiem adalah satu perempuan dari Jogja yang menjadi penyintas yang paling terkenal di Indonesia dia dibawa dari Jogja ke pulau Borneo dan kenapa tentara Jepang sering membawa perempuan atau girls jauh dari rumah mereka karena mereka jauh dari sumber pendukungan mungkin tidak bisa diambil lagi oleh keluarga kadang-kadang itu mereka juga pindah konteks maksud saya mereka mungkin tidak bisa bicara bahasa lokal jadi tidak ada sumber sama sekali untuk mendukung mereka tidak gampang untuk melarikan diri dari tempat seperti itu karena mereka sudah jauh dari rumah mereka dan setelah perempuan masuk dalam sistem itu mereka mengalami perposaan setiap hari dan kekerasan lain mungkin termasuk ukulan dan juga mereka dijaga oleh tentara tidak bebas untuk pergi kadang-kadang tentara atau orang yang menjaga mereka juga termasuk orang Indonesia yang bekerja untuk sebagian dari tentara Jepang terus mereka juga terpaksa untuk melaksanakan periksaan medis seringkali oleh satu dokter kalau misalnya mereka hamil kadang-kadang dipaksa saya juga untuk menggugurkan antara perempuan ini yang masuk sistem ini sebagian juga dibunuh sebagian juga membunuh diri dan sebagian juga mungkin meninggal karena sakit dan tidak ada cukup medicine untuk membuat mereka sehat dalam sistem ini dan situasi pendudukan militer itu sulit sekali untuk melawan juga karena semua orang mungkin akan menghadapi satu tentara dengan yang sering sekali membawa misalnya weapons so ada beberapa kasus ketika satu bapak misalnya berusaha untuk menolak ketika perempuan mereka diambil mereka dibunuh saja di tempat so banyak ruta yang sedih seperti itu selain itu seperti saya menyatakan tadi sebagian perempuan juga terpaksa menjadi istri orang Jepang dan selain itu ada kekerasan seksual sehari-hari juga untuk perempuan lain dalam buku saya saya juga merefleksi bagaimana perempuan ini posisi mereka setelah perang selesai itu sering dinyatakan mengenai pengalaman Yugen Yanku bahwa mereka menderita dua kali mereka menderita ketika ditangkap dalam sistem ini secara fisik dan secara mental tapi setelah perang mereka juga menderita karena mereka menghadapi satu stigma yang besar jadi mereka menderita lagi secara mental karena menurut beberapa kepercayaan yang mungkin juga termasuk sistem patriarki perempuan itu besar karena dia tidak cukup membela diri walaupun dia menjadi korban ada satu persepsi bahwa mungkin dia senang saja ikut tentara Jepang mungkin dia bertanggung jawab sendiri atas nasibnya jadi tidak banyak simpeti terhadap perempuan ini ternyata itu dianggap satu aib aib kepada masyarakat aib kepada keluarga dia sendiri dan khususnya aib kepada perempuan itu jadi posisi mereka sangat sulit dan karena itu banyak perempuan kebanyakan perempuan memutuskan untuk diam untuk tidak ceritakan apa yang terjadi terhadap mereka ini lebih gampang mungkin misalnya kalau perempuan dibawa jauh dari rumah mungkin karena masyarakat lokal tidak tahu apa yang terjadi mungkin bisa pura-pura jadi pabrik atau apa tapi kalau misalnya mereka diambil dalam satu kota mungkin banyak orang tahu jadi nasib mereka lebih sulit dan ada beberapa kasus ketika perempuan itu balik ke kampung mereka juga ditolak atau menghadapi stigma besar dari masyarakat lokal mereka disalahkan sendiri selain itu beberapa perempuan juga melahirkan anak dari perkosaan ini jadi itu juga membuat posisi mereka sulit untuk membesarkan anak dari pengalaman itu tetapi saya ingin menyatakan walaupun ini satu hal yang sangat berat yang terjadi terhadap perempuan itu ini cuma satu bagian dari kehidupan mereka dan tidak semua perempuan memfokus kepada bagian kehidupan ini beberapa berusaha untuk melupa saja dan beberapa juga bisa mencari kehidupan yang lebih baik lebih tenang setelah pengalaman ini oke so satu hal yang menjadi menarik kalau kita refleksi mengenai isu ini bahwa tidak ada outcry atau tidak ada protes besar terhadap apa yang terjadi terhadap dua ribu dua ratus ribu perempuan ini setelah selesai tidak ada protes besar dari dunia internasional kalau kita lihat semua cara yang dipakai untuk apa keadilan terhadap orang Jepang yang pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia kebanyakan fokus kepada hal seperti masyarakat atau mungkin kebanyakan kekerasan seperti itu membunuh banyak orang tidak ada banyak fokus kepada kekerasan seksual kita bisa lihat itu dalam Tokyo Trials Tokyo Trials cuma fokus kepada beberapa kasus yang terjadi waktu di Nanjing misalnya dengan pergosaan perempuan di negara ini sendiri Belanda juga membuat satu tribunal tapi mereka juga cuma fokus kepada pengalaman wanita Belanda dan apa yang terjadi terhadap mereka dan ada beberapa tokoh dari tentara Jepang yang dapat sangti dari pengadilan itu tapi tidak ada fokus khusus kepada apa yang terjadi terhadap perempuan Indonesia lalu beberapa pemerintah dari negara Asia yang dulu berperang bersama dengan Jepang membuat satu treaty bersama dengan Jepang mungkin semua orang di sini tahu bahwa Indonesia menandatangi satu treaty pada tahun 1958 dengan negara Jemang menurut pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang semua hal sudah selesai dengan satu treaty seperti itu tapi dalam treaty itu kebanyakan fokus adalah kepada projek pembangunan dan wang dari negara Jepang untuk negara Indonesia tidak ada sama sekali penggantian rugi untuk seorang individual mungkin termasuk wang musya tapi juga termasuk yukin yang mereka tidak jadi visible dalam proses ini itu sama dengan negara Korea tidak ada kompensasi secara individual terus satu hal yang menarik juga sebagai satu sejarawan adalah pengalaman wanita ini tidak cepat dianggap dan diteliti oleh peneliti dan ini satu hal yang kita harus memrefleksi juga kenapa perempuan ini tidak menjadi satu fokus untuk penelitian karena banyak orang punya persepsi bahwa kekerasan seksual dalam pelang adalah satu hal yang bisa terima saja tidak satu hal yang khusus ini bisa terima ini normal tidak usah dimasalah masalahkan so itu satu refleksi walaupun keadaan itu sudah berubah walaupun tidak ada banyak sejarawan yang meneliti topik ini dan walaupun ada keputusan antara negara semua hal dikaitkan dengan perang selesai ini tidak berarti bahwa orang di Indonesia melupakan apa yang terjadi dengan wanita ini sebenarnya ada beberapa proses ingatan wanita ini lewat cultural memory termasuk satu novel yang mungkin anda tahu di sini hadawati wanita dengan lima nama ini satu buku yang menjadi fokus analisis saya dalam buku saya karena ini buku yang sangat menarik ditulis oleh seorang yang pakai pseudonym pseudonym namanya pandir kelana tapi sebenarnya orang ini yang penulis adalah seorang bekas tentara pelajar namanya major general selamat dan sudirjo jadi seorang laki-laki bekas tentara yang menulis buku ini dari perspektif perempuan jadi dia berusaha untuk ambil perspektif satu perempuan yang menjadi Yugenianpo pada waktu kedudukan Jepang tapi menurut saya ada banyak masalah dengan buku ini karena kadang-kadang pengalaman perempuan ini menjadi perspektif yang diambil dalam buku ini fokus kepada tentara laki-laki dan kebutuhan tapi juga perempuan adalah cerita sampingan dan dalam buku ini khususnya saya lihat pemerkosaan diungkai secara seksual jadi setiap kali ada kasus kekerasan seksual yang cinta di dalam buku itu itu seperti diceritakan dari perspektif sebagai apa ya evotestisme maksud saya tidak menganggap perempuan itu sebagai korban dan dalam buku itu juga ada satu perspektif dari main character dia menganggapi diri sebagai seorang yang apa yang sudah jatuh posisi dalam masyarakat yang tidak cukup worthy atau berharga untuk misalnya mencari suami atau apa ya so banyak tema dalam buku ini menilai bahwa perempuan itu mungkin sudah tidak perempuan yang benar lagi ya so menurut saya ada banyak masalah bagaimana posisi perempuan diceritakan dari buku itu dan ini juga mungkin menjeminkan pendapat umum terhadap Yubingan ini bahwa mereka tidak termasuk perempuan yang bisa dihormat lagi so bagian kedua dari buku saya pindah untuk cerita mengenai sejarah aktivisme di Indonesia mungkin ini satu cerita yang lebih bahagia dari satu segi karena kita bisa lihat perempuan sebagai satu agent di sini dan agent-agent yang cukup berani menurut saya juga jadi dalam foto ini kita lihat foto Kim Haak Sun Kim Haak Sun adalah penyintas yang paling terkenal di dunia sebagai penyintas dari sistem Yubingan dan dia terjadi terkenal tahun 1991 ketika buat di depan TV dan beres mengenai pengalamannya sebagai Yubingan dan dia menceritakan waktu dia 17 tahun dia dibawa ke China dengan alasan penipuan dan terpaksa menjadi Yubingan proses untuk Kim Haak Sun untuk keluar muncul di depan um tidak mudah karena sebelumnya dia tidak dianggap perempuan seperti dia tidak dianggap penting seperti dia menyatakan tadi karena pada umumnya mereka adalah perempuan dengan latar belakang negara Asia dan dianggap itu salah mereka sendiri bahwa mereka menjadi Yubingan jadi di Korea juga ada banyak stigma terhadap perempuan itu saya tertarik untuk lihat dalam buku saya bagaimana situasi itu bisa berubah supaya satu perempuan cukup berani untuk muncul untuk menyatakan saya pernah mengalami pengalaman ini dalam buku saya saya refleksi bagaimana aktivisme muncul di negara Korea Selatan dan saya mengaitkan hal ini dengan aktivisme lebih umum mengenai kompensasi untuk perang termasuk kompensasi untuk orang rumusya dari Korea jadi ada pemunculan beberapa organisasi baru seperti asosiasi yang disebut di sini dan aktivisme dikaitkan dengan masa perang mulai meningkat pada tahun 80-an di Korea Selatan jadi orang di Korea mulai meragu apakah treaty yang ditandatangi antara Korea dan Jepang apakah itu memang cukup untuk mereka atau apakah masih ada banyak isu dari perang yang masih harus diselesaikan dikaitkan dengan penderitaan secara individual kalau kita refleksi mengenai negara Korea ada satu gerakan yang sangat menarik namanya The Minjung Movement ini adalah satu movement untuk demokrasi karena Korea Selatan pada tahun ini juga mengalami beberapa period pemerintah otoritas jadi ada satu gerakan yang sangat menarik yang mulai dengan perempuan buru untuk menolak pemerintah otoritas dan eksploitasi mereka sebagai buru perempuan karena mereka adalah buru di belakang di economic miracle of South Korea tapi mereka mulai protes terhadap posisi mereka eksploitasi mereka dan dalam protes itu mereka juga menghadapi beberapa kekerasan seksual oleh polisi di Korea Selatan jadi mereka mulai melawan juga melawan kekerasan seksual yang mereka mengalami sebagai aktivisme jadi ini buka ruang untuk protes terhadap isu kekerasan seksual dan kita lihat dalam proses ini banyak perempuan dari Korea Selatan mulai mengangkat suara terhadap isu ini jadi ini membuka ruangan terus di Korea Selatan satu hal yang juga penting untuk membuka isu ini adalah perkembangan satu gerakan perempuan yang semakin kuat setelah pembukaan satu program studi perempuan di satu universitas yang sangat terkenal Ewa Women's University di Korea Selatan ini sangat menarik buat saya bahwa Ewa Women's University adalah satu pusat untuk pelajaran feminis dan ini sangat mempengaruhi perempuan di luar universitas untuk membuat satu gerakan untuk refleksi kepada banyak isu gender yang menjadi masalah dalam masyarakat Mereka membuat beberapa study group dan mereka belajar mengenai sejarah perempuan Korea apa yang perempuan Korea pernah mengalami selama sejarah Mereka fokus juga kepada isu seperti hak azasi manusia hak azasi perempuan dan bagaimana ini menjadi satu isu di bawah satu sistem pemerintah militer yang ada di Korea Selatan dan dengan dominasi laki-laki dalam masyarakat dan apa kaitan apa apa kaitan ini dengan kekerasan seksual juga itu sekolah atau dosen yang menjadi sangat penting untuk membuka sejarah Yubeng Yandhu adalah perempuan ini yang termasuk di sini Yung Chong Ok dari Ewa University jadi Dua mulai meneliti mengenai pengalaman perempuan Korea ketika perang jalan dan dia juga membuat satu penolakan dan protes pada tahun 1989 ketika pemerintah Korea ingin mengirim satu wakil untuk waktu Emperor Hira Hito meninggal dia menolak itu karena menurut dia pemerintah Jepang masih menolak bahwa ada sistem ini pada saat itu mereka tidak mengakui bahwa ada sistem yang secara organisir yang dibuat oleh kendara untuk mengeksploitasi perempuan ini mereka menolak jadi dia mulai dengan satu protes jadi menurut saya hal-hal ini penting untuk membuka satu ruangan di negara Korea tapi dalam buku saya saya juga refleksi kepada posisi negara Jepang juga karena seperti saya katakan tadi aktivisme dari Jepang juga sangat penting sebagai sumbu dukungan untuk Indonesia jadi di Jepang orang dari rata belakang hukum ahli hukum adalah aktivis yang sangat penting karena satu hal yang menarik mereka juga banyak refleksi mengenai apa tanggung jawab negara Jepang terhadap apa yang terjadi selama perang dunia kedua dan mereka melihat banyak kasus di Jemani untuk memperbandingkan sejauh mana Jepang yang sudah menghadapi hak asasi manusia pelarangan hak asasi manusia yang terjadi waktu perang jadi itu menarik buat saya berapa ahli hukum menjadi sangat penting untuk membela penintas dari negara lain Takagi Kenichi yang digambarkan di sini yang saya warna di Tokyo Takagi Kenichi adalah ahli hukum yang membela Kim Hak-sun dalam kasus dia jadi ini sangat menarik dia membela secara pro bono tanpa bayaran Kim Hak-sun dalam satu kasus terhadap pemerintah Jepang di negara Jepang sendiri dan dia juga mewakili banyak orang yang menjadi kerja di negara Korea dan dalam waktu dekat juga dia juga mulai membantu orang Indonesia jadi itu menarik buat saya ada beberapa ahli hukum yang sangat penting sebagai aktivisme untuk membuka isu ini kompensasi untuk satu pola yang lain yang menarik dan membuat saya refleksi terhadap Indonesia adalah satu pola untuk menulis semacam sejarah baru di Jepang di Jepang ada satu pola baru dalam proses penulisan sejarah dan ini termasuk penggunaan oral history untuk menulis sejarah khususnya sejarah untuk perempuan yang mungkin bisa dianggap dengan posisi lumayan rendah dalam masyarakat jadi satu orang-orang yang bukan satu ahli sejarah resmi tapi apa kita bisa sebut hobi historian yang menulis satu sejarah mengenai satu perempuan yang dulu menjadi karyukisan ini berdasarkan oral history dia buat wancara satu perempuan yang masih tinggal di Jepang dan membawa cerita dia dalam satu buku yang sangat terkenal buku ini sudah terjemahkan dalam beberapa bahasa tapi yang menarik sekali dari buku ini adalah ini satu cerita mengenai satu perempuan yang tidak elit dan memfokus kepada eksploitasi terhadap perempuan ini bagaimana dia dijual oleh keluarganya terus bagaimana pengalaman dia selama dia menjadi karyukisan dan seperti saya menyatakan tadi ini sistem mengenai debt bondage of poor women apa yang baru dari buku ini buku ini mencerminkan satu perspektif dari perempuan Jepang seperti saya menyatakan tadi dari kelas bawah tapi diceritakan dari perspektif dia sendiri dan masuk satu trend untuk menulis sejarah yang bisa dianggap sejarah marginal oke setelah itu mulai kita lihat juga beberapa buku yang fokus kepada oral history untuk yugunyantuk so ada satu feminis penulis Jepang yang sangat menarik disini Kewada Femiko yang mewawancara satu perempuan yang latar belakang Korea yang masih tinggal di pulau Okinawa di Jepang Selatan perempuan itu tidak pulang setelah perang jadi dia tetap tinggal di Okinawa tapi lalu satu hari Kewada Femiko ketemu dengan Bong Hye-jun dan dia mewawancara mengenai bagaimana pengalaman dia sebagai satu yugunyantuk dan ini antara beberapa buku pertama yang membuka sejarah ini dalam bahasa Jepang so sekali lagi ini berdasarkan perspektif perempuan itu sendiri walaupun diceritakan oleh satu perempuan lain dan itu juga adalah satu refleksi bahwa gerakan perempuan di Jepang juga mulai memikirkan apa peran perempuan Jepang pada masa perang sejauh mana mereka juga bertanggungjawab atas apa yang terjadi dengan negara yang menjadi korban waktu perang pada waktu yang sama perempuan aktivis di Jepang juga merefleksi lebih jauh kepada sejarah imperial Jepang dan kepada relasi Jepang dengan negara Asia pada saat itu tahun 90-an apakah masih ada eksploitasi dihadap perempuan dari Asia mereka merefleksi dihadap isu ini karena pada waktu itu juga ada satu pola di mana banyak laki-laki dari Jepang pergi untuk seks turism di negara Korea atau di negara Filipina jadi mereka mengkaitkan eksploitasi perempuan Asia dari negara lain dengan isu seks turism yang jadi pada waktu itu jadi ini membuat isu yuginyan pun lebih penting lagi karena mereka bisa lihat ini ada satu pola sejarah eksploitasi perempuan Asia oleh laki-laki Jepang mereka juga banyak kolaborasi pada saat itu dengan perempuan dan feminis dari Korea maupun juga dengan feminis dari Filipina jadi kalau kita refleksi mengenai bagaimana Kim Hak-sun bisa muncul pada tahun 1991 saya kira kita harus lihat latar belakang ini ada beberapa kembangan yang membuat itu lebih gampang untuk satu perempuan untuk muncul khususnya satu framing dari feminis bahwa itu bukan salah dia sendiri apa yang terjadi terhadap mereka tapi ini sebenarnya satu pelarangan keasasi manusia dia mungkin bisa cari pengadilan juga terhadap pemerintah Jepang tetapi apa dampak dari testimoni Kim Hak-sun sebenarnya ini punya satu dampak yang besar untuk mendorong gerakan untuk mencari keadilan untuk perempuan ini tapi proses transformasi mengenai pikiran terhadap perempuan ini tidak satu hal yang dampak dan tidak satu hal yang terjadi cepat di mana-mana khususnya di Indonesia jadi saya mengambil satu refleksi dari satu bahwa masih di sini dia menyatakan ketika Kim Hak-sun bicara semua sejarah mulai dilihat dengan kacamata baru kira-kira seperti itu tapi menurut saya proses itu lebih kompleks daripada itu karena masih banyak perempuan dan kebanyakan perempuan ternyata yang memutuskan untuk diam mereka masih tidak berani untuk membuka bahwa ini pengalaman saya sendiri hanya seperti itu karena masih ada stigma yang kuat di banyak negara selain itu orang dari buangan publik tidak selalu simpati dengan perempuan ini di Indonesia situasi lebih kompleks lagi karena Indonesia masih di bawah pemimpin militer ini waktu baru jadi karena situasi itu banyak isu ini satu isu yang sulit dibuka walaupun begitu satu perempuan cukup berani untuk muncul ini Trina yang seperti saya ceritakan tadi Trina Trina dari Solo adalah perempuan pertama Indonesia penintas yang muncul untuk menyatakan saya dulu menjadi korban dalam sistem ini dan yang menarik dia didorong dalam proses ini oleh satu pendeta Jepang yang bekerja pada saat itu di Solo karena dia satu aktivis perdamaian dan dia banyak ikuti apa yang terjadi di Jepang jadi dia mendukung Tumina untuk muncul dan menyatakan ini terjadi kepada saya terus Tumina juga punya keluarga yang kerja sebagai watawan jadi itu lebih gampang untuk dia membuka cerita tapi ketika dia membuka cerita ini cuma menjadi berita dalam dua surat kebak lalu sepertinya tidak ada reaksi lagi jadi dia membuka diri muncul tapi lalu tidak ada reaksi tidak ada aksesnya mungkin tidak ada hasil walaupun dia cerita dan saya juga refleksi dalam kursi saya mungkin ini dikaitkan dengan latar belakang Tumina bahwa dia dulu menjadi pekerja seks mungkin orang tidak begitu simpati terhadap dia walaupun dia juga terpaksa dalam sistem ini tapi selain itu belum ada satu gerakan di Indonesia dan dalam vakum ini sebelum ada satu gerakan aktivisme di Indonesia media masa di Indonesia sudah mencari perempuan yang punya pengalaman ini so dalam buku saya saya juga refleksi bagaimana media mengangkat isu ini ini termasuk satu isu khusus dari majalah Tempo yang cukup di Indonesia tapi dalam berita ini kita bisa lihat ada sebagian wartawan yang mungkin sedikit bersimpati terhadap perempuan dan mereka mengakui misalnya Kim Hak-sung adalah satu aktivis yang sangat penting kita bisa lihat mereka publikasi gambar Kim Hak-sung berprotes di jalan tapi dari pihak lain kita juga bisa lihat cenderungan untuk satu proses orientalisme dalam bagaimana isu ini diceritakan jadi ada banyak referensi terhadap sistem geisha di Jepang dan refleksi mengenai posisi perempuan Jepang dan sistem prostitution di Jepang dan satu hal yang sulit untuk saya untuk menerima adalah beberapa wartawan pergi keluar dalam kota dan mencari-cari perempuan ini yang punya pengalaman ini ketika mereka ketemu satu perempuan yang mungkin setengah oke untuk bercerita perempuan itu tidak mau dipotong tidak mau kasih nama sendiri ada bukti-bukti jelas bahwa banyak perempuan tidak siap untuk buka cerita itu tapi secara mungkin secara sedikit terpaksa untuk membuka cerita untuk cerita pada umumnya tapi saya sedikit simpati terhadap perempuan itu kalau mereka terpaksa untuk cerita walaupun mereka belum siap jadi ada satu pikiran bahwa mereka mungkin saksi sejarah saja jadi mungkin harus cerita tapi apa dampak proses apa dampak terhadap mereka kalau mereka ceritakan hal seperti ini dan tidak ada jalur untuk keadilan yang jelas itu satu refleksi oke kalau kita bicara mengenai aktivisme yang muncul di Indonesia secara formal aktivisme baru mulai setelah ada satu kelompok ahli hukum yang datang dari Jepang ke Indonesia untuk mencari informasi mengenai korban rang mereka mencari informasi untuk korban rang pada umumnya termasuk remusia mungkin kasus pembunuhan masal mungkin juga termasuk Yugen Yantul jadi mereka mencari informasi seperti itu dan mereka langsung ketemu dengan organisasi LBH dan LBH membantu mereka untuk mencari korban so pada waktu ini dari pihak Jepang mereka sedang mencari fakta saja mereka tidak menjanji bahwa mereka bisa misalnya menjanji penggantian rugi tapi mereka cuma mencari data tapi proses ini membuka ruangan juga untuk aktivisme di Indonesia dan LBH khususnya LBH di Jogja membuka satu proses untuk mendaftar dan mereka membuka proses pendaftaran itu dan mulai datang banyak sekali rumusya juga beberapa yugunyampuk mulai datang ke kantor mereka untuk menyatakan mereka pernah menjadi korban waktu perang pada waktu itu satu perempuan namanya Mardiem datang untuk menyatakan bahwa dia pernah menjadi yugunyampuk tapi ketika dia melakukan ada satu rumusya yang menyatakan kepada dia kamu bukan korban kamu cuma tidur kamu cuma berbaring dalam tempat tidur kamu bukan korban jadi dari hal-hal seperti ini kita juga bisa refleksi ada seperti satu tidak pengakuan bahwa perempuan itu adalah korban dari satu kelompok korban lain orang lemusya mungkin masih ada stigma itu perempuan itu bersalah atau merela dan ketika Mardiem juga bercerita kepada LBH dia sangat hati-hati tidak mau kasih nama dia sendiri karena dia belum cerita pengalaman dia kepada anaknya anak laki-laki dan dia takut kalau laki-laki dia tahu mengenai isu ini mungkin itu akan membahas satu stigma kehadap keluarga jadi dia sangat ragu-ragu tapi ketika ahli hukum di LBH mendengar cerita Mardiem yang sangat sedih mereka mendorong Mardiem untuk menjadi satu aktivis karena Mardiem diambil dan ditipu dalam sistem ini ketika dia umur 14 tahun dan dia masih perawan dibawa jauh dari rumah dari Jawa ke Pulau Bonil seperti saya cerita tadi dan dia juga terpaksa melakukan satu guguran so ceritanya sangat sedih dan sangat membawa emosi jadi karena itu LBH menganggap mungkin ini akan menjadi satu perempuan yang baik untuk muncul sebagai cerita utama untuk gerakan Indonesia karena sebenarnya aktivisme selalu harus mencari dukungannya jadi mereka juga pikir mungkin Mardiem adalah satu kunci untuk membuka simpati nasib terhadap Mardiem jadi saya dalam buku saya juga refleksi mengenai proses itu dan bagaimana posisi Mardiem sebagai kenapa dia memutuskan untuk membuka nama dan untuk memang untuk banyak berkampanye mengenai isu ini dia cerita bahwa itu juga dia sangat dipengaruhi oleh pengalaman teman dia dia ingin membela teman juga bukan dia sendiri dan dia juga satu perempuan yang cukup berani untuk membuka diri karena LBH sendiri di Indonesia tidak punya banyak dana untuk mendanai gerakan ini mereka ambil satu strategi yang disebut cause lawyering berarti mereka cari simpati supaya kemungkinan pemerintah Indonesia akan ganti pikiran terhadap perempuan ini dan mungkin berjuang untuk membela mereka karena mereka tidak ada dana misalnya untuk membawa satu kasus pengadilan ke Tokyo seperti perempuan dari Belanda perempuan dari Korea atau China tapi satu hal yang baik dari proses ini adalah mengaruh dari alihukum Jepang ini adalah mereka membawa satu framing baru supaya orang seperti Mabiam bisa mengerti pengalaman mereka bukan dalam framework bahwa mereka bersalah tapi mereka bisa menganggap diri sebagai satu korban dari sistem ini dan mereka juga bisa mengerti bahwa bukan mereka yang salah tapi tentara Jepang yang bersalah Madiam adalah satu perempuan yang sangat muncul dalam buku saya dan saya juga teritah bagaimana dia bekerjasama dengan aktivisme Jepang khususnya Koichi Kemura orang padeta yang tadi saya ceritakan karena Koichi Kemura sering menerjemahkan apa yang Madiam sebut dan sering membawa Madiam ke Jepang untuk bicara kepada anak sekolah kadang-kadang untuk ketemu aktivisme lain atau mungkin juga wakil dari pemerintah dan dalam proses itu Koichi Kemura adalah orang yang cukup berani menurut saya karena dia juga menghadapi ancaman dari banyak pihak yang tidak setuju bahwa dia membela orang Indonesia atau mungkin juga melawan posisi pemerintah Jepang pada tahun awal 90-an ada banyak kekembangan dalam isu ini yang sangat menarik Yoshimi Yoshiyaki satu sejarawan penting di Jepang bertemu dokumen asib dari tentara Jepang yang membuktikan bahwa mereka juga merencanakan ini secara sistemis itu sangat penting untuk merubah posisi pemerintah Jepang karena seperti saya menyatakan mereka tidak ingin mengakui testament dari perempuan mereka membuat beberapa permintaan maaf pada tahun 90-an ada misalnya satu permintaan maaf dari Perdana Menteri terus ada satu permintaan maaf yang disebut the Kono statement of 1993 yang sangat penting yang mengakui bahwa negara Jepang juga bertanggung jawab apa ini pada tahun 1995 Jepang juga memutuskan untuk membuat satu organisasi yayasan yang disebut the Asian Women's Fund dan lembaga ini berharap untuk membayar kompensasi terhadap perempuan tapi ada banyak isu mengenai organisasi ini karena mereka kumpulkan dana sebagian dari masyarakat Jepang dana dari masyarakat Jepang akan dibayar kepada penyintas individual mereka juga mengumpulkan dana dari pemerintas Jepang tapi uang itu akan dipakai untuk isu sosial karena negara Jepang masih tidak ingin membuka ruangan untuk kompensasi secara individual yang dibayar langsung oleh pemerintah Jepang so karena itu isu ini muncul dalam kalangan aktivis mereka menolak karena mereka ingin mereka mikirkan bahwa negara Jepang berusaha untuk lolos dari tanggung jawab mereka sendiri dalam proses ini jadi ini jadi satu isu yang sangat berat antara aktivisme karena beberapa penintas ingin mengambil uang karena mereka sudah tua mereka ingin mengambil salah satu kesempatan mungkin untuk mendapat uang akhirnya tapi sebagian penintas sebagian aktivisme menolak ini karena mereka pikir Jepang tidak mengakui secara total bahwa mereka tanggung jawab di Indonesia isu agak lain karena pada awalnya Asian Women's Fund tidak mengakui ada perempuan yugunyantu dari Indonesia mereka tidak akui sama sekali jadi ini mulai satu proses untuk melawan juga posisi Asian Women's Fund dari aktivisme dari Jepang maupun Indonesia jadi LBH menolak banyak kritis terhadap isu ini Madiem juga banyak kritis dan dalam waktu ini kita juga lihat satu proses perkembangan dukungan untuk Indonesia ada satu gerakan yang dibentuk namanya Somiji ini banyak orang latar belakang Jepang yang membuat satu organisasi untuk mendukung khususnya perempuan dulu perempuan penyintas di penyantung Indonesia dan Kawada Femiko yang saya tadi ceritakan juga menulis satu buku dalam bahasa Jepang mengenai pengalaman perempuan Indonesia ada beberapa TV kru dari Jepang yang juga datang ke sini untuk wawancara penyintas Indonesia semua ini untuk membuktikan bahwa ada perempuan dari Indonesia yang mengalami pengalaman ini kenapa perempuan dari Indonesia tidak visible ini dikaitkan dengan kekuatan aktivisme dari Korea Selatan dan dari negeri Filipina karena kebanyakan dana ini diarahkan ke negara yang punya aktivisme kuat mungkin mereka ingin mendiamkan perempuan ini juga tapi itu satu hasil dari aktivisme bahwa mereka fokus kepada Korea dan Filipina oke terus dalam situasi itu pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa tidak usah perempuan Indonesia yang adalah penyintas menerima uang secara individual mereka membuat satu keputusan untuk membuat panti jompo untuk perempuan di Indonesia secara lebih umum tapi masalah adalah banyak penyintas tidak ingin tinggal di satu pantai jompo dan pada akhirnya itu kelihatan juga bahwa tidak banyak perempuan dari lapar belakang Yugen Yanku menjadi tinggal di pantai jompo itu jadi itu satu isu yang sangat besar mereka merasa keinginan mereka tidak diakui LBH juga tidak diakui pada saat itu pemerintah membuat keputusan secara elite saja tanpa konsultasi dengan perempuan jadi mereka sangat marah dan dalam kesempatan itu muncul juga satu buku yang sangat penting yang didebitkan oleh LBH itu buku pertama mengenai pengalaman Yugen Yanku di Indonesia judulnya Derita Paksa dan itu satu buku menurut saya yang lumayan penting karena itu juga mulai mengalih sejarah perempuan ini dan fokus kepada terima jadi dalam penelitian saya saya fokus kepada bagaimana kita bisa mengerti pengalaman wanita Indonesia kenapa mereka tidak menerima banyak dukungan dari pemerintah Indonesia dibandingkan misalnya dengan negara Korea dan saya mengaitkan ini dengan banyak hal pertama adalah satu hubungan yang lumayan kuat antara negara Indonesia dengan negara Jepang terus ada satu tergantungan juga terhadap Jepang berdasarkan banyak bisnis dan banyak dana perkembangan dari negara Jepang juga jadi ada keraguan dari pemerintah Indonesia untuk kritik negara Jepang juga terus kita juga bisa refleksi dibandingkan dengan negara Korea dan negara Jepang gerakan perempuan di Indonesia pada tahun awal 90-an tidak begitu pada saat itu dikontrol oleh pemerintah baru jadi tidak ada ruangan luas untuk gerakan perempuan dan ini bisa dikatakan dengan represi terhadap gerakan perempuan pada tahun 60-an juga kalau misalnya saya lihat kembali ke tahun 50-an sudah ada kritik dari perempuan Indonesia terhadap kekerasan yang terjadi waktu pendudukan Jepang tapi itu kritik-kritik mulai fading tidak sering diceritakan pada tahun 70-an 80-an baru bukan di Indonesia tahun 90-an tapi isu ini juga dikaitkan dengan isu moralitas karena perempuan ini dari perspektif mungkin perspektif secara agama dianggap mungkin satu hal yang harus diragukan mungkin ini masih membawa air bahwa mungkin perempuan itu sedikit tanggungjawab mungkin orang meragu untuk membela mereka mungkin mereka tidak dianggap korban secara total karena keraguan terhadap perempuan yang punya pola-pola sexualitas yang luar pola biasa terus kita bisa kaitkan hal ini dengan hukum waktu itu sudah ada perubahan waktu itu juga mendefinisikan perkosaan satu perspektif patriarkal yang juga punya kaitan dengan pikiran Belanda bahwa perkosaan adalah satu hal yang melawan honor keluarga hormat keluarga bukan satu hal yang dialami oleh satu perempuan sendiri tapi adalah isu keluarga terus seperti saya katakan tadi LBH sebagai satu organisasi tidak punya dana banyak untuk memperkembangkan kasus ini jadi ini menjadi satu hambatan juga selain itu di Indonesia pada masa ini ini masih satu period di mana militer sangat dominant dan dalam period itu hak azasi manusia adalah satu hal yang lumayan sulit untuk membuka di Indonesia jadi cuma LBH yang bisa mengangkat isu seperti ini tapi itu masih satu hal yang sulit untuk mengangkat khususnya mungkin hak azasi manusia yang punya kaitan dengan militer saya juga lihat di Indonesia sikap terhadap masa pendudukan Jepang tidak sekretis yang ada di Korea karena memang Korea menjadi satu koloni untuk Jepang jadi sikap mereka terhadap masa kolonial Jepang adalah sangat kritis kalau kita bandingkan dengan Indonesia ada lebih banyak ambiguitas dengan sikap terhadap masa Jepang orang mungkin pikir mungkin Jepang juga membantu dengan persiapan untuk kemerdekaan pasti ada kritik terhadap hal seperti Romusya tapi menurut saya tidak ada satu rekening atau kritis besar terhadap apa yang terjadi pada masa pendudukan Jepang so hampir sudah selesai so walaupun buku saya cuma fokus kepada aktivisme sampai tahun 2000 ketika ada satu tribunal yang besar yang dibuat khusus oleh perempuan dan semua negara yang mengalami sistem ini tapi saya ingin menyatakan bahwa aktivisme di Indonesia tetap ada walaupun kecil dan tidak banyak penginthas lagi yang masih hero tapi masih ada aktivisme dengan skala yang kebanyakan didorong oleh satu aktivis namanya Eka Hindra dan dia sering masih bekerjasama dengan Koichi Kemura yang saya sebut tadi jadi mereka sering misalnya pergi ke konferensi internasional dan mereka juga berusaha pada saat ini untuk fokus kepada ingatan kultural supaya orang Indonesia tidak pernah melupakan apa yang terjadi terhadap perempuan ini jadi beberapa hal yang penting dalam gerakan mereka adalah untuk menerbitkan Memua Madiem pada tahun 2007 namanya Mamoye Mereka Memanggilku Mamoye adalah nama Jepang yang dikasih ke Madiem waktu penduduk datang Jepang terus mereka juga membuat satu usaha untuk melestarikan dan membuat satu monument di tempat makam Tumina untuk merefleksi kepada pengalaman banyak korban perempuan menurut saya usaha-usaha ini untuk cultural remembrance adalah satu hal yang penting juga dan mereka juga berkampan untuk cerita Madiem untuk masuk dalam kurikulum sejarah saya tahu bahwa itu masuk dalam satu buku textbook sejarah tapi saya tidak tahu kalau masih ada buku dokter oke jadi untuk kesimpulan saya untuk hari ini saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa itu sangat penting untuk menganggap konteks lebih besar untuk satu isu seperti ini termasuk sistem gender yang ada pada waktu Jepang masuk Indonesia mungkin kita juga bisa membawa beberapa lesson dari aktivisme ini apa yang akan membuat aktivisme bersukses atau mungkin juga aktivisme gagal dan bagaimana kita bisa lihat transnational aktivisme aktivisme antara negara sebagai satu sumber kekuatan juga dan apa yang kita bisa pelajari dari solidaritas seperti ini antara orang antara bangsa itu satu hal yang sangat penting karena sering sekali orang menganggap bahwa seperti saya katakan tadi orang Jepang cuma punya satu pendapat mengenai masa perang tapi sebenarnya banyak aktivisme yang juga ingin ada lebih banyak keadilan terhadap perang dunia kedua dan saya juga ingin kita membawa pelajaran dari lihat bagaimana perkembangan aktivisme pembukaan ruangan di beberapa negara dan kenapa ada proses yang lebih sulit di Indonesia dan sejauh mana ada ruangan pada saat ini untuk bicarakan hal seperti ini dan untuk menggali sekali lagi sejarah dari perspektif orang yang sering sekali dianggap marginal atau mungkin orang yang tidak penting dalam sejarah karena mereka kebanyakan adalah perempuan dari latar kebelakang yang lumayan miskin mungkin jadi terus satu hal yang paling penting dari buku saya adalah juga untuk berefleksi mengenai bagaimana posisi aktivis penyinta sendiri apa pengalaman mereka dari semua proses ini dari pengalaman mereka untuk membuka cerita ini apa yang mereka dapat apa yang mereka menderita dan apa yang kita bisa pelajari mungkin sebagai orang yang peduli atas hak asasi manusia atau atas kekerasan seksual pada umumnya itu semua dan saya ada satu iklan kalau ada orang yang tertarik beli versi bahasa inggris maaf buku saya masih sangat bahal tapi ada discount code disini tapi seperti saya menyatakan pada awal nanti dicerjemahkan dalam bahasa indonesia supaya lebih gampang terima kasih banyak terima kasih banyak Kate oke kita buka slide awalnya saya itu tadi agak nervous kayaknya saya tidak memperkenalkan Profesor Catherine McGregor dengan baik saking santai atau saking groginya saya mau bayar hutang dulu sebelum buka apa namanya sebelum membuka question and answer UNA jadi saya mau perkenalkan dulu ini perkenalnya di akhir ini ya tidak apa-apa beda dengan acara-acara lain ya oke alasan Profesor Kate McGregor is a historian of Indonesia she is currently serving a three-year term as deputy associate dean international Indonesia for the faculty of arts the University of Melbourne her research interest include Indonesian historiography memoir of violence the Indonesian military Islam and identity in Indonesia and historical international link between Indonesia and the world she teaches in the areas of Southeast Asian history the history of violence and Asian semitic history and her latest monograph is systemic silencing activism memory and sexual violence in Indonesia published by the critical human rights series of the University of Wisconsin Press yang hari ini kita dengarkan presentasinya baik saya akan membuka sesi tanya-jawab silahkan yang akan bertanya oke Fani ada lagi satu ada lagi yang akan bertanya oke sepertinya kalau pertanyaan biasanya dipancing dulu ya jadi dipancing dulu oleh ibu dokter bukan ibu atu ya ini teteh teteh dokter Fani terima kasih terima kasih banyak tadi presentasinya luar biasa kebetulan untuk isu dari comfort woman sendiri itu saya personally sangat tertarik gitu apalagi kebanyakan riset saya juga banyak tentang pop culture dan political communication jadi ini satu hal yang saya perhatikan sebetulnya ada juga pertanyaan mungkin apakah sepanjang waktu ketika Profesor Kate melakukan riset gitu ya apakah melihat perbedaan antara persepsi dari masyarakat khususnya di Indonesia dan Korea gitu ya terhadap masa penjajahan karena kalau saya sendiri melihat dari Korea Selatan sendiri itu mereka ada sekitar delapan film yang khusus membahas tentang comfort woman gitu dan seperti kita tahu histori itu bisa selalu di retail dan di commemorate through pop culture kan salah satunya dari film nah sedangkan kalau di Indonesia sendiri saya melihat mungkin ini apa namanya penilaian pribadi saya sepertinya kita itu terlalu permissive terhadap apa namanya kekerasan dan yang menyangkut terhadap sejarah gitu salah satu contohnya itu saya baru kemarin pertama kali melihat ke gua Jepang dan gua Belanda which is really surprising karena ternyata di sana mereka sengaja membuat satu stand foto ala Belanda gitu like if we're thinking about the horrible things that happen in that location tapi sekarang di apa ya romanticize sedemikian rupa gitu apakah menurut Profesor Kate ini juga berkaitan dengan bagaimana opini publik diframing oleh pemerintah gitu ya sehingga kebanyakan mungkin masyarakat di Indonesia kayaknya agak kurang a bit disengaged with the historical past khususnya ketika zaman penjajahan gitu maaf agak lama tapi pertanyaan cuma satu mungkin itu aja terima kasih oke terima kasih Dr. Fani mungkin sama aja sama Nida ya agak bulat balik oh ada mau bertanya oh ada oke di belakang silahkan itu kan harus dipancing dulu baru ada pertanyaan silahkan selamat siang semuanya selamat perkenalkan nama saya Sena saya dari Universitas Nasional Pasim kepada Profesor Kate saya ingin bertanya apa yang melatar belakangi Profesor Kate melakukan riset ini di negara di negara-negara Asia khususnya Indonesia itu aja sih terima kasih terima kasih Kang Sena satu lagi ada atau oke di belakang silahkan Kang nggak jelas ini mata saya oke perkenalan nama saya Salman Al-Farisi dari UPI Salman halo Salman nanti saya bimbingan ingin bertanya karena saya mengajar di sekolah SMP yang notabene dimana siswa-siswinya baru saja mengalami puberti begitu upaya guru untuk bisa mengenalkan tentang pentingnya sexuality bagaimana upaya penanganan di persekolahan mengenai yang tadi sejarah karena memang betul pada akhirnya kita harus bisa memandang hal ini untuk tidak tabu lagi dibahas utamanya di dunia persekolahan karena saya mengalami bahwa ternyata di persekolahan ini perihal kekerasan seksual ini masih tabu untuk dibahas nah pertanyaannya adalah mengingat tadi berbagai sejarah yang sudah diteliti begitu upaya hari ini sebagai praktisi di bidang pendidikan utamanya sebagai guru yang menghadapi masa puberti bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan hal-hal ini terhadap siswa dan siswi begitu terima kasih terima kasih di bahas ini atau belum seingat saya dulu enggak ada tapi saya tidak tahu kurikulum yang baru silakan terima kasih atas pertanyaan untuk Bani dulu kalau misalnya di karya selatan ini menjadi satu isu yang sangat muncul dalam popular culture seperti tadi Anda sebut dan saya kira ada dukungan juga dari pemerintah karya selatan untuk produksi seperti ini seperti anime mengenai pengalaman wanita yang juga pakai suara dari satu penyintas jadi mungkin karena gerakan begitu kuat itu buka ruangan dan saya kira banyak orang tahu mengenai isu ini di karya selatan karena ada banyak visibilitas ya dan ini juga dikatakan dengan ada satu organisasi khusus untuk perempuan ini yang berjuang untuk mereka namanya The Korean Council kalau di Indonesia yang memperjuangkan hak mereka pada umumnya adalah LBH tapi mereka punya banyak isu lain dan tidak punya banyak dana jadi itu sulit untuk membangkit satu gerakan besar maksud saya untuk membangkit satu gerakan itu bukan saja untuk menuduh kepada Jepang tapi mungkin ada hal yang lebih baik lagi untuk membuka empati terhadap korban pada umumnya mungkin korban pada hari ini tapi mungkin korban pada perang pada umumnya tidak saja kepada korban Indonesia tapi mungkin secara lebih luas sebagai empati di Indonesia ada beberapa contoh mungkin bisa sebut popular culture dikaitkan dengan YouTube Nyantur tapi tidak begitu banyak saya lihat beberapa penulis muda mulai mengangkat tema ini seperti mungkin Eka Kunyawati mungkin ada sedikit dalam bukunya satu buku mungkin mengangkat tapi tidak selalu dengan menurut saya tidak selalu dengan apa menurut saya masih belum cukup empati terhadap posisi mereka sendiri atau mungkin fokus kepada cerita mereka pernah ada beberapa pameran mengenai isu ini yang dibuat oleh Eka Hindra oleh satu kompok namanya JJ Wadun dari Jawa dan dalam pameran itu sering ada diskusi menarik dari misalnya mahasiswa yang berbicara mengenai isu ini kenapa penting untuk diingat maksud saya mungkin bisa banyak alasan saya kira popular culture punya satu peran yang penting tapi saya tidak setuju kalau itu untuk satu maksud nasionalisme saja maksud saya itu lebih baik untuk membuka pengertian lebih umumnya untuk empati terhadap apa yang terjadi kepada korban itu saya kira popular culture adalah satu jalur menarik tapi mungkin kita harus lihat penulis-penulis dalam waktu depan mungkin mereka akan mulai lebih menganggung mungkin tergantungnya apakah mereka lihat keseluruhan selatan juga kalau isu kedua kenapa saya menulis mengenai isu ini ya ini muncul dari pengajaran saya karena saya mengajar satu kelas yang balik dulu ikut dan saya selalu mengajar mengenai Korea Selatan dan ternyata tahun 90-an saya juga pernah mendengar satu penyintas namanya Jan Raph O'Hung dia orang Belanda tapi latar belakang Belanda dan Indonesia dia menjadi satu penyintas yang sangat famous dan sering menceritakan apa yang dia alami sebagai perempuan di dunia internasional dan dia pernah bicara di universitas saya jadi itu tahun 90-an jadi mungkin saya masih menyimpan satu kesan dari testimoni dia karena dia berjuang ini ada satu gerakan besar untuk berjuang untuk perempuan ini yang dapat cukup banyak perhatian media jadi saya masih punya pertanyaan dikaitkan dengan isu itu tapi juga dikaitkan dengan pelajaran proses mengajar dan selain itu saya adalah sejarawan tapi saya sering fokus kepada isu ingatan itu adalah pusat dari penelitian saya jadi saya sering fokus kepada bagaimana masyarakat Indonesia mengingat misalnya pada saat ini saya sedang menulis topik baru mengenai bagaimana orang Indonesia mengingat zaman kolonia tapi pada saat ini saya fokus kepada bagaimana orang mengingat itu nyatuh tapi juga membuat satu gerakan aktivisme saya juga berkaitan aktivisme dan transnational aktivisme menurut saya juga adalah satu hal yang menarik karena sekali lagi ini adalah satu gerakan mungkin tidak berdasarkan nasionalisme saja ya berdasarkan solidaritas untuk orang dan ada laki-laki yang mengikut ada perempuan yang mengikut tapi mereka juga semua peduli atas isu ini untuk banyak alasan so menurut saya ini satu topik yang punya makna yang sangat penting untuk banyak isu jadi mungkin itu bagus untuk diceritakan menurut saya yang lagi bagaimana kita bisa mengajar ini untuk sekolah kalau misalnya saya mengajar ini untuk mahasiswa saya juga harus mulai seperti saya mulai hari ini untuk mengakui bahwa sayang sekali kekerasan seksual adalah satu isu yang tidak bisa dipisahkan dari realitas pada saat ini jadi itu satu hal yang berat dan sensitif dan saya kira ya mungkin kita harus refleksi kalau mengajar di sekolah umur berapa kira-kira bisa oke dengan topik seperti ini dan saya tidak suka dalam buku saya saya tidak fokus kepada detail-detail kekerasan yang terjadi terhadap perempuan itu saya tidak ingin fokus ke itu saya lebih ingin fokus kepada kehidupan total perempuan itu sebagai survivor tapi ya mungkin dalam menceritakan mengenai isu itu bisa membuat masalah ya untuk mahasiswa karena mungkin terlalu grafik terlalu membuat trauma atau apa untuk mendengar itu pertama kali jadi mungkin harus sangat hati-hati tapi mungkin bisa dikatakan bahwa mereka dipulahkan dengan tidak baik mungkin detail tergantung umur mahasiswa tapi yang paling penting sebagai sejarawan saya kira saya punya kapasitas untuk membangkit empati saya mengharap membangkit empati terhadap orang yang mungkin punya posisi yang sangat marginal dan membuka pikiran untuk untuk apa ya untuk to challenge stigma as well because itu stigma masih ada terhadap korban kekerasan seksual pada umumnya jadi ini isu yang sangat besar jadi saya kira dengan satu topik seperti ini kalau itu masuk perikiran sejarah bisa dibawa ke banyak arah tapi satu hal yang saya harap itu tidak membawa kebencian saya tidak mengharap itu sama sekali karena saya mengangkat kita harus manusia juga dengan refleksi terhadap apa yang terjadi terima kasih banyak Kate saya setuju dengan Profesor Kate bahwa yang harus kita ambil adalah empati terhadap survivor terhadap para penyintas kekerasan seksual yang sampai saat ini stigma untuk para penyintas kekerasan seksual dalam konteks sejarah maupun saat ini itu masih sangat tinggi oke mungkin ada pertanyaan dari audiens yang live streaming oke belum ada kalau disini masih ada pertanyaan oke satu dari Nida satu lagi Cici silahkan Nida sudah pegang mic silahkan terima kasih sebelumnya Profesor Kate McGregor atas pemaparannya disini saya ingin bertanya mengenai bagaimana para penyintas juga yang mengalami pemulihan secara psikologisnya kan kebanyakan berita menceritakan bagaimana ia berdinamika maksudnya masa lalu bagaimana untuk pemulihan apakah tadi biaya kompensasi dari Jepang itu sudah digontorkan atau masih menjadi persoalan sampai saat ini mungkin itu pertanyaannya terima kasih langsung aja terima kasih Prof dan Bunda Hany saya izin bertanya terkait tentang aktivisme yang dilakukan sekarang jadi seperti yang kita tahu ya bahwa pada saat kolonialisme itu aktivismenya mungkin tidak semasif yang dilakukan saat ini dimana gerakan-gerakan itu sudah sangat masif dilakukan nah kemudian tapi yang menjadi pertanyaannya sebagai saya yang bergerak dalam aktivisme itu sendiri gerakan-gerakan yang ada yang terjadi masih tetap pada konservatisme yang cukup tinggi daripada di negara-negara lain yang saya lihat bahwa kekerasan seksual itu sudah dalam tahap yang cukup tinggi untuk disadarkan bahwa pakaian saja mungkin sudah tidak dianggap sebagai penyebab tapi di Indonesia sendiri bahwa kekerasan seksual itu masih yang dianggap sebagai hal-hal yang seperti pada zaman kolonialisme dimana stigma ketika ada perempuan pekerja seks komersial yang dimana dipaksa itu masih pada stigma masyarakat yang mana akan dikucilkan di desanya dan semacamnya jadi pertanyaannya adalah mengapa adakah sejarah yang berkaitan dengan kemunduran dari Indonesia sendiri yang memang belum bisa untuk mencapai pada tahap yang cukup maksimal seperti itu terima kasih terima kasih terhadap perempuan ada beberapa orang yang meneliti topik ini tahun 90-an juga dari pusat study gender yang juga well encara beberapa penyintas mereka lihat dampak secara fizik dan secara psikologi juga terhadap perempuan ini tapi saya agak ragu untuk membuat satu kesimpulan terhadap semua perempuan setiap orang adalah satu individual tapi saya juga lihat dalam buku saya apa pilihan yang perempuan itu punya misalnya setelah perang beberapa memilih untuk cepat menikah mungkin supaya tidak ada pertanyaan mengenai latar belakang mereka tapi beberapa tidak ingin menikah sama sekali tidak ingin dekat dengan laki-laki karena sangat trauma mungkin tergantung setiap orang dan mungkin orang juga beberapa punya sedikit merasa takut kepada orang Jepang atau seperti itu jadi ada mungkin beberapa layer dari trauma mungkin kita masih belum tahu dampak total karena cuma sedikit perempuan yang bicara kita tidak punya informasi secara total mengenai isu ini tapi di negara lain banyak perempuan juga bercerita tapi yang sangat sedih kadang-kadang kalau mereka cerita kepada suami kadang-kadang ada proses penolakan dari suami sendiri yang mungkin sering membawa isu ini lagi bahwa itu satu eid terhadap keluarga mereka bahwa perempuan ini pernah punya lapar belakang begitu jadi mereka disalahkan dalam keluarga sendiri dan dalam proses aktivisme juga saya belajar dari E.K. Hinda kadang-kadang kalau misalnya dia ingin buah rencara satu perempuan kadang-kadang keluarga di sekitar tidak mau tidak mau bahwa ibu mereka membuka cerita ini jadi mereka menjaga mungkin mereka ingin memelihara keluarga tapi mungkin mereka ingin menjaga walaupun perempuan itu ingin dipercara so masih ada stigma berhubungan dengan aktivisme atau proses untuk muncul sebagai satu penyintas tapi saya kira kita juga harus evaluasi secara psikologi apa yang terjadi terhadap perempuan itu setelah mereka bercerita juga karena ada satu video yang dibuat mengenai pengalaman empat perempuan yang ikut pengadilan internasional di Tokyo dan kita bisa lihat mereka bicara dalam kamar sebelum harus ber-testimony di depan ratusan orang dan Madiam juga cerita setiap kali dia harus menceritakan itu dia seperti di bawah ke masa itu lagi so itu satu proses trauma untuk ceritakan sekali lagi apalagi di depan orang so ya kita harus refleksi juga apa yang diminta oleh komunitas kalau misalnya mereka menjadi ikon dari segerakan ada proses yang sama yang terjadi di negara saya dimana ada banyak kasus kekerasan seksual beberapa ikon seperti Grace Kane atau orang seperti itu mereka dapat banyak nolakan dan kebencian dari masyarakat juga walaupun mereka bersedia untuk bersuara terus so kita harus refleksi juga mengenai apa yang terjadi terhadap mereka kalau mengenai aktivisme lebih umumnya kenapa tidak masih ada hambatan di Indonesia yang menarik adalah saya selesai buku saya di tahun 2000 satu hal yang menarik ketika regime suharto jatuh isu kekerasan seksual dibuka karena ada kekerasan seksual terhadap perempuan Tiongkok itu menjadi satu isu yang membuka satu ruangan untuk bicara mengenai banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara di beberapa daerah di Indonesia dan ini dikaitkan oleh komunas perempuan dengan kasus yukinyantuk dan kasus sejarah lain jadi itu menarik itu satu proses dengan seperti yang ada di Jepang mereka menggali sejarah untuk lihat ini proses sejarah ini proses pada saat ini di Indonesia hal yang sama terjadi jadi ada kaitan antara proses dan pola-pola sejarah dengan pola-pola yang ada sekarang dan orang mulai lebih kritik dan itu memang lebih mudah untuk berkritik setelah regime suharto jatuh karena itu sulit untuk kritik terhadap militer dan taktik militer ketika ada regime militer so itu membuka ruangan dan saya kira gerakan perempuan setelah kejatuhan suharto bisa lebih berkembang tapi masalah di Indonesia adalah masih banyak masalah lain yang harus diselesaikan termasuk sejarah sejarah masalah sejarah dibandingkan dengan jamung Jepang atau mungkin juga jamung kolonial so ada banyak sekali isu jadi isu juga harus mencari tempat dan itu sulit karena ada banyak kasus lain yang juga harus diselesaikan saya kira itu proses untuk pikir mengenai pola-pola yang ada dalam sejarah untuk mengaitkan dengan masa sekarang adalah sangat penting tapi juga itu penting untuk refleksi kepada sumber dan situasi ketika kekerasan seksual bisa muncul seperti dalam satu regime otoriter atau masa terang atau bagaimana saya kira kita tetap harus ada banyak penelitian mengenai isu ini aktivisme bisa menjadi peneliti tapi juga mungkin orang dari bidang universitas juga bisa dan harus tetap meneliti hal seperti ini terima kasih terima kasih banyak Profesor Catherine McGregor dan terima kasih atas kehadirannya teman-teman hari ini kita itu hal yang jarang didiskusikan di sini terutama di universitas kita ini hal yang sejarah penting tapi seringkali tidak terlihat bahkan mungkin terlupakan walaupun di kita ada satu film kalau tidak salah judulnya Budak Nafsu dari novel itu dan tapi itu sudah lama banget dan framingnya saya juga kurang suka karena lebih di frame sebagai seksual sangat seksual framing dari filmnya oke mari kita bersama-sama berikan applause yang meriah kepada Profesor Catherine McGregor yang sudah jauh-jauh datang dari Melbourne untuk kita loh gitu ya kesini memberikan public lecture ini mungkin sebelum apa namanya teman-teman meninggalkan ruangan saya minta foto bersama boleh ya mari kita foto bersama dulu tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada Adam MC kita terima kasih banyak Adam terima kasih kepada Profesor Kate dan juga moderator kita pada hari ini Ibu Hanyo Indrasari PhD teman-teman seperti yang sudah diinstruksikan oleh Ibu Hany boleh maju ke depan untuk mengambil foto bersama di depan ya Bu ya baik yang mau ikut foto silahkan maju ke depan yang tidak mau harus oh iya sebelumnya ada penyerahan souvenir dulu untuk pembicara kita Prof. Kate dari SPPKS yang akan diwakili oleh Ibu Hany terima kasih baik berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk moderator dan juga pembicara kita pagi pada siang hari ini baik teman-teman dan para peserta juga boleh silahkan menuju ke depan panggung untuk mengambil foto bersama boleh Bunda Hany dan Prof. Kate stay in the middle like you a little silahkan teman-teman boleh diisi dulu ah iya di belakang juga di atas juga boleh silahkan di atas juga boleh masih kosong kalau di bawah gak muat di atas teman-teman ya agar tidak ya di atas sini maksudnya di atas panggung disana kayaknya terlalu lebar ya di bawah juga boleh di bawah jongkok bayi itu itu di bawah di bawah itu di bawah anti kekerasan sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di kuliah umum dan peluncuran buku Systemic Salancing Activism, Memory and Sexual Violence in Indonesia saya selaku pewarab pada kegiatan ini memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati